Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Dalam video kali ini Bu Guru tidak akan membahas materi pelajaran Akan tetapi Bu Guru akan membagikan Video tutorial Pembelajaran menggunakan Aplikasi kelas point Dan aplikasi kelas point ini Nanti akan kalian operasikan menggunakan Handphone ya, jadi sebelum kita nanti Akan menggunakan kelas point Kalian sediakan handphone kalian Dan pastikan sudah terkoneksi dengan internet Oke baiklah teman-teman Kita mulai saja, yang pertama Kalian buka menu Mesin penelusuran atau biasanya Bu Guru lebih suka pakai Chrome, kemudian disitu kita ketikan Kelas point.app Nah yang seperti ini Oke betul Nah kita klik, nah kalau Sudah kita klik nanti disini akan muncul Kelas kode dan Your name, disini nanti kalian akan Dibagikan kode kelasnya Oleh Bu Guru, kita ketikan Disini, kemudian Setelah kode kelasnya kita ketikan Kita juga tulis Namanya kita Nah disini nanti Bu Guru ceritanya Mau pakai nama Siapa ya Oke, guru asal saja ya Guru tulis disini pakai nama Santi Nah kalau sudah kita klik join Oke Nah ini dia Setelah kita sudah klik join Nanti kita akan muncul Seperti ini Ini adalah slide yang Bu Guru sudah sediakan Dan muncul di handphone kalian Ini adalah kelas point Nah gunanya untuk apa sih kelas point itu Bu? Nanti kelas point ini ya Kalian akan gunakan untuk menjawab Kuis-kuis atau soal Jadi nanti Bu Guru akan memberikan soal Atau kuis Nanti kalian bisa menjawabnya Melalui handphone kalian Menggunakan aplikasi kelas point ini Dan di kelas point ini Nanti ada beberapa tipe soal Ya, nanti kita akan Cari tahu bersama Tipenya seperti apa saja Dan bagaimana cara menjawabnya Oke, kita mulai dari Tipe soal yang pertama Nah, ini tipe soal yang pertama Ada short answer Atau biasa kita sebut Isian singkat ya Nah, tampilannya seperti ini Ini adalah Nama tempat yang sesuai dengan gambar adalah Nah, ini ada tulisannya hospital Kita sudah tahu Ini adalah rumah sakit Kita ketikan di sini Oke, kita ketik Rumah sakit Oke, kalau sudah siap Sudah selesai Kita submit Atau kita kirim ya Nah, ini tipe soal yang pertama Ini adalah Isian singkat Kemudian kita lanjut Ke tipe soal yang kedua Ini ada tipe soal Pilihan ganda Atau multiple choice ya Nanti tampilannya juga Di handphone kalian Sama seperti ini Seperti dari soalnya Bu Guru Nah, nanti kalian tinggal menjawab Memilih Pilihan yang Option A Option B Option C Atau option D Ini Soalnya kan Nama pertanyaannya adalah Nama Guru Pendidikan Agama Islam Di sekolahmu adalah Nah, nama Guru PAI Kita kan Pak Suprapto Jadi, Bu Guru Kita klik option yang A Oke, kalau sudah Kita submit Ya Kita submit Sudah terkirim Kita sudah menjawab Untuk tipe soal Pilihan ganda Ya Itu adalah tipe soal yang kedua Kemudian Kita akan lanjut Ke tipe soal yang ketiga Nah, tipe soal yang ketiga ini Adalah Word Cloud Nah, ini juga mirip Seperti isian singkat ya Jadi, kita perhatikan soalnya dulu Perhatikan gambar di samping Manakah yang termasuk Olahraga favorit kalian Nah, kita pilih Salah satu olahraga favorit Kita Misal disini Bu Guru Sepak bola Ya Bu Guru ketik disini Sepak bola Nah, kalau sudah ketik Tinggal di add Atau Nanti Sama saja Seperti kita sudah Mengirim Menambahkan ya Kita sudah mengirim Oke Itu tipe soal yang ketiga Kemudian Tipe soal yang keempat Ini adalah memasangkan ya Pasangkanlah gambar Dengan akibat Yang akan ditimbulkan Jika melakukan Kegiatan tersebut Jadi, kita menggambar Ditarik garisnya Antara gambar Dengan Keterangan yang sesuai Dengan akibatnya Oke Kita open slide-nya dulu Klik Nah, disini Bu Guru memilih Penanya dulu Bu Guru pilih Warna kuning Oke Kita klik kuningnya Kemudian Kita tarik garisnya Dari gambar Dengan keterangan yang sesuai Ini ada pohon Ditebangi Nanti mengakibatkan Hutan gundul Kemudian Gambar yang kedua ini Buang sampah Sembarangan Nanti akan jadi banjir Gambar berikutnya Ini airnya melebar-melebar Ini nanti akan menimbulkan Kelangkaan air Dan yang terakhir Asap pabrik Menimbulkan polusi udara Kalau sudah kita submit Oke Nah, ini dia Gambar yang tadi Sudah kita tarik garisnya Ini jawaban yang sudah kita buat Oke Kita lanjut ke Tipe soal yang kelima Ini adalah Meng-upload foto Upload salah satu foto Kegiatan menjaga kebersihan di sekolah Nah, nanti kalau sudah muncul Begini Muncul Klik to choose image Kita klik Nanti kita akan memilih Gambar yang ada di hp kita Atau Kita langsung memotret saja Kalau kita pilih yang kamera itu Nanti kita berarti langsung memotret objeknya Tetapi ini buguru Sudah punya gambarnya Buguru tinggal pilih gambar yang ada di hp guru Lalu buguru klik Lalu confirm Nah Ini dia Image-nya sudah ter-upload Atau gambarnya sudah ter-upload Jadi sudah Menjawab untuk soal Meng-upload gambar Nah, itu dia 5 tipe quiz Atau 5 tipe soal Dalam aplikasi Classpoint Yang akan kita gunakan besok Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, baiklah Kalau kalian sudah memahaminya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih